Pemisah menurut Wakil Ketua DPR yang juga politikus Gerindra, Fadlizon, penangkapan dan penetapan tersangka kepada sejumlah aktivis dianggap membungkam kritik dan kebebasan berpendapat. Fadlizon berharap polisi tidak serta-merta menangkap dan menetapkan sejumlah aktivis sebagai tersangka atas dugaan makar. Kita menghormatilah proses yang sedang berlangsung, tapi ya, gak mungkin lah seorang anak proklamator seperti Burama, ya, apalagi melihat kronologi yang dilakukan, itu kan mau meminta kembali kepada undang-undang dasar yang asli, menyampaikan itu kepada MPR, saya kira wajar. Jadi, tuduhan-tuduhan makar ini menurut saya perlulah dihentikan lah. Apanya yang makar gitu? Nanti rakyat marah. Kalau orang mengkritik harus dibilang makar. Itu, saya kira, ini bukan zaman, ini udah salah zaman. Ya, kalau orang mengkritik kemudian dibilang makar. Kalau angkat senjata, memberontak, mau menggulingkan pemerintah yang sah, yang dipilih oleh rakyat, itu baru makar. Tapi kalau orang cuma kongko-kongko sambil minum kopi, ngomong. Terima kasih.